Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan pencinta otomotif Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang Special Tool atau kunci-kunci khusus Pada video-video kami sebelumnya kita sudah membahas tentang General Tool atau kunci-kunci umum yang kita akan gunakan di bengkel Nah kelanjutan dari video-video tersebut Kita akan menjelaskan juga Kunci-kunci yang kategorinya khusus atau special tool Apa-apa saja kuncinya dan bagaimana cara penggunaannya Sebelum kita bahas lebih jauh Mungkin perlu ditekankan dulu sebelumnya Bahwa kunci kategori khusus itu tentu memiliki perbedaan dengan Kunci yang kita kategorikan general tadi ya Atau yang umum Nah kalau kunci khusus itu Dia penggunanya akan lebih spesifik ke Satu atau dua bagian saja pada kendaraan Sementara kalau kunci yang umum atau general tool Itu bisa digunakan ke beberapa tempat gitu Contoh mungkin obeng gitu ya Obeng bisa kita gunakan untuk membuka cover Membuka saringan udara Membuka karburator gitu Jadi bisa banyak tempat yang bisa Kita buka atau pasang dengan menggunakan obeng Sementara kalau kunci yang kategori khusus ini Sifatnya dia hanya bisa digunakan ke satu atau dua macam tempat Yang kita bisa gunakan untuk membuka ataupun memasangnya disitu Ada pun kunci-kunci yang kita kategorikan khusus ini Sebenarnya jumlahnya cukup banyak Cuma kita akan coba pilih ya Kita pilih yang benar-benar diperlukan begitu ya Atau yang paling sering kita gunakan di bengkel Itu ada beberapa Nah berikut kita akan coba jelaskan Kunci khusus pertama yang perlu kita miliki adalah Tepet adjuster atau kunci setelan klep Kunci ini bisa kita gunakan untuk memutar Baut penyetel celah klep begitu ya Mau dibuka, mau dikunci ataupun disesuaikan kerenggangannya Kita bisa gunakan menggunakan kunci tepet adjuster ini Lalu berikutnya flywheel puller atau magnetopuller Nah jadi kunci ini adalah termasuk kunci yang paling sering juga digunakan di bengkel Biasanya yang gunanya itu untuk membuka magnet ya Magnet atau flywheel ya kalau di bahasa tekniknya Kita bisa melepas magnet pada mesin sepeda motor itu Dibantu dengan menggunakan alat yang kita coba jelaskan ini Berikutnya universal clutch holder atau dalam bahasa kitanya Penahan kopling gitu ya Penahan kopling yang bisa digunakan untuk beberapa jenis motor Selagi ini bisa digunakan untuk menahan Nah kita bisa pakai disitu Lalu berikutnya Shift holder atau penahan magnet dan pulley ya Kita bisa gunakan kunci shift holder ini Untuk menahan pulley dan magnet Lalu si pulley ataupun magnetnya itu Murnya bisa kita kunci ataupun kita longgarkan murnya Lalu selanjutnya clutch spring holder Ini khusus digunakan untuk penahan per kopling motor tipe Matic biasanya Selanjutnya rotor holding tool Nah ini ada kemiripan dengan universal clutch holder tadi Fungsinya itu bisa digunakan untuk menahan bagian pulley juga mungkin bisa Atau di bagian magnet atau rotor begitu ya Nah ini bisa kita pakai untuk menahan Selanjutnya valve spring compressor atau yang kita bisa terjemahkan Alat press untuk per clap begitu ya Nah jadi ini bisa kita pakai untuk menekan bagian per clap untuk dipasangin atau dilepas kukunya Lalu selanjutnya sliding hammer bolt yang kita bisa gunakan Untuk melepaskan pen rocker arm ataupun melepaskan knock and ask Lalu berikutnya disitu ada crank shaft installing tool Nah kita bisa gunakan alat ini untuk memasang crank shaft pada kedudukannya Selanjutnya ada crank shaft separating tool Nah ini kebalikan dari alat yang tadi Alat ini bisa digunakan untuk justru untuk melepaskan crank shaft dari crank case Nah jadi kita bisa dorong crank shaftnya menggunakan alat ini Lalu bearing removal tool Kita bisa gunakan alat ini untuk melepaskan bearing ya Bearing yang mungkin posisinya agak sulit di apa gitu ya Ditarik kita bisa menggunakan alat ini untuk melepaskannya Lalu ada berikutnya ring nut wrench Nah ring nut wrench ini bisa kita gunakan untuk memutar mur komstir Atau juga bisa menyetel bagian setelan shock breaker belakang biasanya Atau juga bisa digunakan untuk mengunci mur di bagian kenal port motor 2T biasanya nih Lalu terakhir ada scraper atau pengikis Nah alat ini bisa kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa packing Atau lem yang menempel pada bagian mesin biasanya Nah mungkin itu nama-nama kunci khusus yang kita perlu ketahui sekarang ini Nah mungkin perlu juga kita catat bahwa kunci-kunci khusus ini sebenarnya jenis itu cukup beragam Karena tiap ada kendaraan baru keluar itu terkadang ada alat khusus tersendiri yang dikeluarkan oleh pabrikan Nah ada juga mungkin hasil dari kreasi teman-teman teknik yang membuat sendiri alat bantu Yang digunakan untuk melepas atau memasang pada bagian-bagian tertentu yang dirasa agak susah begitu ya Jadi dibuatlah alat khusus tersendiri gitu Nah jadi nantinya mungkin ada beberapa alat khusus yang teman-teman temukan di lapangan Tetapi kita tidak ada sebutkan di sini begitu Nah bukan berarti yang kita sampaikan tidak lengkap Cuman mungkin ada perbedaan bentuk, perbedaan nama begitu ya Namun tujuannya itu kurang lebih sama Yaitu untuk melepas atau memasang atau juga bisa untuk menyetel pada bagian-bagian tertentu yang ada pada sepeda motor Ya jadi alat-alat khusus ini memang sebenarnya juga penting untuk kita miliki di bengkel begitu ya Namun bukan berarti harus dipaksa melengkapi sekaligus semua Karena memang harganya juga lumayan mahal nih kalau kita harus punya semua gitu Nah jadi juga di beberapa bengkel kalau memang kategorinya masih pemula Itu yang dimiliki hanya beberapa yang kira-kira akan sering digunakan Nah jadi alat-alat khusus ataupun spesial tool ini secara standarnya memang perlu kita miliki Dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan kita dan juga memberikan hasil yang lebih baik dalam melakukan proses kerjanya Baik ini dulu mungkin yang bisa kami sampaikan pada video kali ini Setelah ini kita akan coba menjelaskan satu per satu kunci-kunci khusus tadi Dan juga seperti apa cara menggunakannya pada kendaraan yang akan kita perbaiki Nah jika dirasa video ini bermanfaat mungkin teman-teman juga bisa bantu share Mudah-mudahan ada lebih banyak lagi teman-teman yang terbantu dengan adanya informasi yang kami berikan Sampai jumpa di video kami yang berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!